Cara memasak santan agar tidak jadi berbahaya bagi kesehatan Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Herbal Ari, channel Herbal dan Kesehatan Kali ini ada cara memasak santan agar tidak menjadi berbahaya untuk kesehatan Santan karakwali digunakan sebagai bahan campuran untuk membuat berbagai macam makanan ringan hingga berat Hasil olahan kelapa ini memang terkenal bagus untuk meningkatkan cita rasa masakan sehingga terasa lebih kurih dan nendang rasanya Santan diantaranya bisa digunakan membuat makanan ringan seperti puding, roti, dan cukis Di suasana bulan ramadhan santan juga bisa dijadikan bahan campuran untuk membuat es yang segar dan nikmat Selain itu air perahan kelapa yang sudah dikukur bisa juga dibuat sebagai bahan campuran untuk memasak sayur dan lauk makanan berat Namun perlu diketahui dalam memasak santan ternyata tidak boleh dilakukan secara sembarangan karena bisa berbahaya bagi kesehatan tubuh Santan adalah termasuk bahan makanan sumber lemak Jadi jika dikonsumsi berlebihan air perahan kelapa ini bukan tidak mungkin lama-kelamaan bisa meningkatkan kadar lemak dalam darah dan membuat kegemukan Mengkonsumsi santan secara berlebihan tentu tidak diadukkan Berikut ini adalah cara memasak santan agar tidak berbahaya bagi kesehatan Yang pertama adalah santan sebaiknya tidak dimasak lebih dari 3 menit Santan sebenarnya masuk dalam kategori lemak baik Santan kelapa mengandung asam lemak dan triglycerida Yang mudah dibakar oleh tubuh Namun cara memasak yang salah Bala kenyataannya bisa membuat lemak pada santan berubah menjadi lemak jenuh Lemak jenuh ini diketahui dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat atau LDL di dalam tubuh Sehingga resikonya terjadi penyebatan pembuluh darah dan berbagai resiko berbahaya lainnya yang juga meningkat berlibat ganda Salah satu cara memasak santan yang kerap keliru yakni dimasak terlalu lama hingga mendidih Jadi saran untuk mengolah santan yang baik adalah jangan dipanaskan terlalu lama Dan jika untuk sayur, santannya bisa dimasukkan terakhir dan jangan terlalu lama dipanasi Misal adalah seperti sayur lodeh Jadi yang terakhir dimasukkan adalah santannya Dan dianjurkan juga memasak santan tidak dilakukan lebih dari 3 menit agar tidak menjadi santan tersebut menjadi sumber lemak jenuh Kemudian yang kedua adalah tidak memanaskan makanan yang mengandung santan Selain itu disarankan juga masakan yang mengandung santan tidak dimasak atau dihangatkan berkali-kali Pasalnya hal ini akan membuat makanan ini menjadi sumber lemak jahat Apabila makanan yang mengandung santan dimasak berkali-kali akan menimbulkan lemesan minyak Inilah yang menyebabkan masakan menjadi berbahaya Kemudian yang ketiga adalah dicampur dengan bahan lain yang beresiko menimbulkan kolesterol Terkait rumur konsumsi santan bisa menimbulkan kolesterol tinggi Hal ini sebenarnya adalah akibat dari pengolahan bersama bahan makanan lain yang tinggi kolesterol Misalnya adalah telur, daging, dan terutama jeruan Penjelasan ini juga berlaku pada anggapan santan bisa membuat gemuk Ini memberikan gambaran sedang mengkontumsi masakan bersantan dengan nasi Porsi banyak jelas memicu peningkatan berat badan pada seseorang Hal ini dikarenakan nasi mengandung karbohidrat dan gula Jadi kandungan kalorinya pasti lebih banyak Sementara karoli berlebih pasti bikin gemuk Oke sahabat dari balut berarti penjelasan singkat cara memasak santan agar tidak berbahaya untuk kesehatan Semoga informasi ini bermanfaat Dan jangan lupa tekan like, share, dan subscribe-nya Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh